Kronologi cara Teddy rebut Lina dari Sule dan ceraikan Ica Fakta terungkap Kisah cinta antara Teddy dan Lina memang masih menjadi tanda tanya Tak sedikit yang penasaran bagaimana awal mula pertemuan Teddy dan Lina Hingga akhirnya mereka sah menjadi suami istri Kini keduanya memang sudah terpisahkan Lina telah meninggal dunia Meninggalkan sosok suami Teddy dan seorang bayi dari hasil pernikahannya Terlepas dari itu terjawab sudah bagaimana awal mula pertemuan Teddy dan Lina Rupanya perkenalan Teddy dan Lina bermula dari aplikasi siaran langsung Awal mulanya iya saya pertamanya kenalan dari aplikasi siaran langsung itu Ujar Teddy Pernyataan Teddy ternyata senada dengan keterangan Ica pada September 2018 Ica adalah seorang perempuan yang mengaku merupakan mantan istri Teddy Betul Pertama saya berteman dengan Lina karena gara-gara suami saya bermain semule Kata Ica Setelah perkenalan di semule itu Teddy bercerita Ia akhirnya bisa mengobrol dengan Sule dan Lina Namun tak dijelaskan secara detail bagaimana proses perkenalan bisa sampai ngobrol itu Teddy hanya mengatakan awalnya perkenalannya hanya biasa saja Tak ada yang spesial Saya ngobrol sama Kang Sule dan Teh Lina Jadi kalau kenal iya kenal biasa saja Gak ada yang biasanya spesial gitu Kata Teddy Sementara itu pada September 2018 Ica mengatakan Awalnya justru dia yang kerap bernyanyi dengan Lina Ia tak menyangka justru Teddy yang berkomunikasi hampir set-up hari dengan Lina Berteman dengan Mbak Lina Saya juga awalnya gak nyangka waktu itu Karena dia kan nyanyi sama saya Terus akhirnya sama suami saya Setiap harinya komunikasi Saya gak nyangka aja Karena kita berteman Ujarnya Lebih lanjut Ica mengatakan Lina adalah sosok yang baik Lina bahkan disebut Sering mengirimkan barang Bermula dari situlah Teddy dan Lina menjalin hubungan pertemanan yang baik Singkat cerita Benda asmara mulai tumbuh diantara Teddy dan Lina Teddy mengatakan Awalnya memang sempat ragu ketika pertama kali memutuskan untuk menikahi Lina Pasalnya Lina sudah memberikan wanti-wanti jika hendak menikahinya Lina Lina kala itu berujar Akan ada tudingan miring dan omongan tidak enak seandainya Teddy dan dirinya menikah Kendati demikian Teddy tetap menikahi Lina Teddy mengatakan ia dan Lina sudah saling mencintai Tak hanya itu Teddy juga mengatakan Lina adalah orang paling baik Perlu diketahui Perlu diketahui Sule dan Lina resmi bercerai pada Oktober 2018 Kemudian berdasarkan informasi yang dihimpun Teddy dan Lina menikah pada 29 Januari 2019 Teddy dan Lina sudah dikerewanyai Seorang anak yang saat ini masih bayi bernama Bintang Bagaimana guys menurut kalian Terkait kronologi Cara Teddy merebut Lina dari Sule dan menceraikan istrinya Ica Awalnya dari aplikasi Sule Lalu semakin meningkat Keakrapan semakin akrab Kekerabatan semakin Sering-sering kirim hadiah atau barang Sehingga terjadilah Perpisahan dengan Sule dan akhirnya Menikah dengan Teddy Bagaimana guys menurut kalian Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton